Lini belakang Persib Bandung jadi sorotan mantan pemain dan bobotoh, karena beberapa kali tampil buruk. Pemain belakang Persib dinilai kerap kehilangan konsentrasi dalam bermain. Menurut statistik dalam tujuh laga terakhir yang dilakoni Persib Bandung, enam diantaranya kebobolan. Hanya melawan Arema FC pada tanggal 23 Februari, Persib beraih clean seat dengan kemenangan 1-0. Sementara enam laga lainnya saat melawan PSM Makassar, Ranusantara, Barito Putra, Persi Kediri, Persebaya Surabaya, dan Dewa United, tim Asuhan Luismia selalu kebobolan, baik satu maupun dua gol. Mantan pemain Persib Bandung, Yudi Guntara, mengatakan kekalahan dari PSM, Barito, dan Persi Kediri, itu merupakan murni kesalahan secara personal pemain belakang, termasuk keeper dalam mengantisipasi permainan. Yudi menilai lini belakang sejatinya solid saat ditukangi Luismia, namun kerap kehilangan konsentrasi sehingga merugikan tim. Bukan permainan Persib yang jelek, lebih ke kesalahan personal. Saya analisa waktu lawan PSM, permainan Persib sudah bagus. Kalah karena Teja tidak bisa mengantisipasi tendangan dari lawan, konsentrasinya hilang. Yudi juga mengomentari saat melawan PSM, Rahmat Irianto bisa mengawal pergerakan Wiljan Pluim, namun ia tidak menampi konsentrasinya juga kerap buyar. Jadi, pemain-pemain belakang Persib Bandung belum sepenuhnya bisa konsentrasi dalam 2x45 menit. Lawan Barito Putra, kesalahan Teja dan Reki. Teja terlalu pede, salah antisipasi. Kalau menurut saya, kompaknya bermain sebagai tim sudah bagus. Cuma secara personal ini, kurang konsentrasi tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Luis Mia, sangat senang dengan perkembangan sejumlah pemain muda maung Bandung secara teknis maupun mental. Luis Mia menyebutkan Robby Darwish, Kakang Rudianto, Ferdiansyah, dan Arsan Makarin menunjukkan peran penting di dalam tim. Seperti dilakukan Robby Darwish yang mencetak gol kemenangan 2-1 Persib Bandung atas Tewa United dalam pekan ke-31. Saya sangat senang dengan permainan Robby Darwish, Kakang, Ferdi, bahkan Arsan. Saya senang dengan permainan dari pemain-pemain muda, dan tentu pemain muda punya peran penting untuk tim. Semua tim butuh energi dari pemain muda, dan saya senang dengan permainan dari Robby Darwish. Karena dia punya mentalitas yang bagus, mentalitas yang profesional saat latihan maupun bermain. Selalu berlatih dengan keras, tentu bagus bagi karirnya karena menjalankan pekerjaan dengan bagus. Di awal dirinya bekerja, Luis Mia menyadari potensi besar yang dimiliki Robby Darwish. Tetapi potensi itu kurang terasa karena kurang mendapatkan menit bermain. Dia punya mentalitas yang bagus. Saya senang dengan pekerjaan yang ditunjukkannya. Pada awal saya tiba di sini, dia kurang mendapatkan menit bermain. Tapi kini ketika mulai diberi kesempatan di starting 11, dia memberikan banyak energi bagi kami. Dia banyak menunjukkan kemajuan, dan saya senang terhadapnya, tuntasnya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, menanggapi rencana PSSI menjadikan Argentina melawan Garuda di FIFA Matchday pada Juni mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu merespon dengan dingin terkait wacana tersebut. Ia meminta PSSI jangan hanya bicara saja, tetapi bisa benar-benar dilakukan, yakni dengan mengundang Argentina. Saya minta tolong, semoga bisa diundang Argentina. Jangan bicara saja. Diketahui, rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Sebenarnya, PSSI sudah memastikan satu negara akan melawat ke Indonesia dalam FIFA Matchday, yakni Palestina. Namun, Amali mengatakan masih mengusahakan Argentina untuk bisa bertanding menghadapi timnas Indonesia. Dia mengisyaratkan bahwa apabila bisa terwujud, Argentina akan membawa tim terbaiknya. Mungkin di FIFA Matchday bulan Juni itu, ada tim Palestina akan main di kita. Dan yang sedang diusahakan adalah Argentina. Itu mudah-mudahan. Sintayong sendiri sempat mengakui bahwa Burundi bukanlah lawan yang diharapkan oleh timnas Indonesia. Ia sebenarnya menginginkan lawan timnas Indonesia berada di peringkat ke-80 sampai 100. Diketahui, Burundi saat ini menempati peringkat ke-141 dunia tuntasnya.